Para pemirsa rahimahumullah, sesampainya di kota Mekah dan akan melaksanakan tawaf, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, jika memungkinkan, disunahkan mandi sebelum memasuki kota Mekah. Kedua, kita dahulukan kaki kanan ketika memasuki masjidil haram sambil membaca doa, Allahumma iftahli abwabah rahmatika. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Yang ketiga, menuju kerukun Hajar Aswad untuk memulai tawaf dengan cara mengangkat tangan kanan kita untuk memberikan isyarat ke arah Hajar Aswad dan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Hal ini dilakukan setiap melewati Hajar Aswad pada setiap putaran tawaf. Keempat, kemudian memulai tawaf umroh tujuh putaran dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir diajar Aswad kembali. Disunahkan berlari kecil pada tiga putaran pertama dan berjalan biasa pada empat putaran terakhir. Kelima, ketika tawaf bagi laki-laki disunahkan melakukan idtibak. Yaitu menampakkan pundak kanan dengan menjadikan pertengahan ridah atau kain ihrom bagian atas di bawah ketiak kanan kita dan meletakkan ujung ridah sebelah kanan di pundak kiri kita. Keenam, disunahkan mengusap rukun yamani pada setiap putaran tawaf. Namun jika tidak memungkinkan untuk mengusapnya maka tidak perlu memberikan isyarat dengan tangan. Ketujuh, tidak ada dikir atau bacaan khusus selama tawaf. Dianjurkan memperbanyak doa dan dikir atau membaca Al-Quran di kala tawaf. Kedelapan, ketika berada di antara rukun yamani dan hajar Aswad disunahkan untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adaban nar. Ya Allah, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Kesembilan, setelah selesai tawaf disunahkan menutup kembali pundak kanan kita. Lalu menuju ke maqam Ibrahim sambil membaca Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Kesepuluh, lalu melakukan sholat sunnah tawaf dua rekaat. Diutamakan di belakang maqam Ibrahim jika memungkinkan. Setelah membaca surat Al-Fatihah disunahkan pada rokaat pertama kita membaca surat Al-Kafirun dan pada rokaat kedua kita membaca surat Al-Ikhlas. Kesebelas, setelah melakukan sholat sunnah tawaf disunahkan minum air zamzam serta menyiramkannya ke atas kepala kita. Terakhir, kemudian kita menuju ke ajar aswad bertakbir serta menciumnya jika memungkinkan. Namun jika tidak memungkinkan cukup memberikan isyarat dengan tangan kanan kita. Terima kasih.